Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi di channelnya Ridwan Tempat sharing Horiflame, berbagi tips trik dan juga tutorial Di video kali ini, aku bakalan ngebahas tips trik seputar Whatsapp Oke, kita matiin dulu yuk lampunya Langsung saja kita buka aplikasi Whatsappnya Kemudian kita ke bagian setelan Lalu ke bagian akun Kemudian ke bagian privasi Dan disini aku mau mengajak kalian untuk mengatur terakhir dilihatnya Biar orang yang melihat Whatsapp kita itu Lihat Whatsapp kita itu kayak nggak aktif gitu ya Tapi padahal aktif dan kita bisa klik yang tidak ada Kemudian untuk bagian foto profil Disini kita mau dilihat oleh siapa Bisa untuk semua orang, kontak saya atau tidak ada Nah, buat yang pilih semua orang Berarti baik yang save nomor kita ataupun yang nggak itu bakalan lihat foto profil kita Tapi kalau untuk kontak saya Berarti hanya kontak kita aja yang bisa lihat foto profil kita Ataupun tidak ada Kemudian di bagian info Ini bisa dilihat juga sama seperti yang tadi Bisa semua orang, kontak saya atau tidak ada Tinggal pilih aja ya kalian mau privasi yang mana Next, kita ke bagian status Nah, di bagian ini kita bisa memprivasi status kita itu Pengen dilihat sama siapa sih? Dilihat semua orang atau semua kontak kita Ataupun status kita ini nggak boleh dilihat oleh beberapa orang Jadi kita tinggal atur aja Bisa kita sembunyikan nih siapa aja yang nggak lihat status kita Ataupun hanya dibagikan untuk satu orang saja Misalkan kita lagi targetin si doi supaya lihat status kita nih Kita bisa targetin untuk satu orang juga Nah, buat kalian nih yang nggak mau kelihatan centang birunya Biar kalau misalkan ngintip-ngintip chat gitu ya Padahal udah dibaca tapi kayaknya belum dibaca Kita bisa langsung klik yang lapor dibaca ini itu di nonaktifkan gitu ya Tapi kerugiannya kalau kita lihat di grup Itu nggak akan terlihat laporan baca Dan juga orang-orang yang lihat status kita itu nggak akan kelihatan gitu ya Siapa aja Kemudian untuk bagian grup ini kita juga bisa atur gitu ya Siapa aja sih yang bisa masukin kita ke grup Biasa semua orang atau kontak saya Atau kontak saya kecuali gitu ya Siapa aja ini kita bisa atur di sini Biasanya kan suka kesel gitu ya Kalau ada orang yang tiba-tiba masukin kita ke grup gitu aja gitu kan Nah, kita bisa atur di sini nih Jadi tidak sembarangan orang bisa masukin kita ke grup Dan klik selesai Next, kita ke bagian kunci sidik jari Nah, kita bisa mengaktifkan nih untuk kunci sidik jari ini Tinggal klik aja Kemudian di sini kita bisa mendaptarkan jari kita Biar WhatsAppnya itu lebih aman Apalagi kalau pas lagi dipinjem sama temen kan Nggak enak juga ya Kalau tiba-tiba ngebuka WhatsApp Jadi kalau pakai sidik jari kan lebih aman Nah, kita bisa mengaturnya untuk setelah 1 menit Atau segera atau 30 menit Tips selanjutnya Ini masih di bagian akun Kalau tadi di privacy Sekarang kita ke verifikasi 2 langkah Nah, verifikasi 2 langkah ini Agar WhatsApp kalian itu tidak kena hack Kita tinggal klik aktifkan saja Kemudian nanti di bagian ini Kita bisa masukkan pin 6 digit Berupa angka ataupun huruf Dan ini rahasia ya tentunya Kita tinggal masukin aja pinnya berapa Kemudian kita ulangi pin yang sudah kita masukkan tadi Selanjutnya kita isikan email Setelah itu masukkan kembali email yang sama Kemudian kita klik simpan Dan verifikasi 2 langkah pun selesai Sudah aktif nih di WhatsApp kalian Next, kita lanjut ke bagian chat Nah, buat kalian nih yang mau mengaktifkan fitur dark mode Ataupun mengganti wallpaper Di sini kita bisa mengaktifkannya Nah, buat kalian yang mau pakai dark mode Di sini bisa langsung ke bagian tema Dan pilih yang gelap Dan taraaa Hasilnya seperti ini Next, kita ke bagian wallpaper nih Buat kalian yang suka gonta Ganti latar belakang chatnya gitu ya Bisa pakai fotonya si Doi Mungkin atau foto kalian yang eksis banget Kita bisa langsung ke bagian wallpaper Dan klik ubah Nah, di sini pun sudah disediakan Sama pihak WhatsAppnya gitu ya Ada yang cerah, gelap Kemudian ada yang warna solid Atau kita juga bisa pilih foto kita sendiri Nah, ini wallpaper untuk warna cerah Dan udah banyak banget ya Ini bagus-bagus juga nih Yang langsung dari WhatsApp Kemudian kalau kita lihat Yang warna gelap Ini juga keren-keren banget sih Warnanya bisa kita pakai Nah, terus di sini juga ada warna solid Nah, ini warna solid yang berupa Warna-warna seperti ini gitu ya Polos Dan kalau kita mau menambahkan foto sendiri Klik foto saya Dan kita bisa pilih fotonya sendiri Yang mau kita gunakan di sini Contohnya ini aku mau nyobain Wallpaper yang langsung dari WhatsAppnya Yang untuk WhatsApp cerah Dan ini juga bagus banget sih Seperti ini ya hasilnya Di bagian chat ini Kita juga bisa mengatur setelan chat Ada yang terutuk mengirim Tampilan media Kemudian ada juga ukuran font Nah, ukuran font ini Bisa kita ubah nih Ada kecil, sedang, dan juga besar Kita bisa sesuaikan aja ya Dan penting banget nih Kalian harus cadangkan chat juga Biar kalau misalkan akun WhatsAppnya keblok Atau kalian ganti handphone Itu kalau kita cadangkan Chatnya akan tetap ada Kalian bisa menggunakan akun Google Untuk mencadangkan chat di WhatsApp Next, kita ke bagian penyimpanan dan data Nah, di bagian ini Biar chat kalian selalu lancar Di sini kita harus sering-sering Membersihkan penggunaan jaringan Nah, di bagian ini Kita bisa langsung klik Yang setel ulang statistik Penggunaan jaringannya sudah nol lagi Dan dijamin chat kalian Bakalan lancar lagi nih Kemudian di bagian kolah penyimpanan Ini kalian juga bisa menghapus Beberapa file yang sering banget Kalian kirimkan Misalkan yang udah nggak perlu gitu ya Bisa kita hapus juga di bagian ini Di sini juga sudah ada keterangan Diteruskan berkali-kali Misalkan lebih dari 5 MB gitu ya File yang kita kirimkan ke beberapa chat Ini bisa kita hapus juga Untuk memperlancar WhatsApp kita Lalu di bagian undo otomatis ini Kita bisa mengaturnya tidak ada media Artinya, baik itu video, foto, audio, atau dokumen Yang masuk ke WhatsApp kita Itu tidak di undo otomatis Nah ini asalnya kan centang semua ya Dan kita bisa mengosongkan centang ini Agar keterangannya tidak ada media Sehingga file-file yang masuk ke WhatsApp kita Tidak di undo otomatis Dan nggak akan memenuhi memory handphone Apabila file yang dikirimkan tidak bermanfaat Oke, segitu dulu ya tipsnya Kalau ada request bisa langsung komen aja ya Terima kasih sudah menyimak video kali ini Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe channel ini Biar Ridwan makin rajin untuk upload video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh